Menilai akhissima, menilai Yesaya Padi Aksi, menilai Matova, menilai siapa saja, dan hanya masalah bagaimana orang lain menilai saya, hari ini saya berhenti pelayanan, karena ini menyangkut pelayanan Kristen, ini menyangkut firman Allah, ini menyangkut penyelewangan sosial firman Allah. Jadi Pak Pendeta ini menyatakan bahwa ini menyangkut penyelewangan firman Allah. Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, saat ini saya akan memberikan suatu tanggapan buat pernyataan dari Pendeta Muriwali ya. Teman-teman bisa kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan pandangannya kepada Pastor Andi Simon, Pastor Filipantopa, dan coba kita dengarkannya. Menilai akhissima, menilai Yesaya Padi Aksi, menilai Filipantopa, dan menilai siapa saja, dan hanya masalah bagaimana orang lain menilai saya, hari ini saya berhenti pelayanan. Itu terlalu remeh, terlalu jangka, dan memang itu kurang kerjaan. Tetapi yang menjadi konsen saya, yang menjadi kepentingan saya, mengapa saya memberikan kritikan, karena ini menyangkut pelayanan Kristen, ini menyangkut firman Allah, ini menyangkut penyelewangan sosial firman Allah, ini menyangkut... Iya. Jadi Pak Pendeta ini menyatakan bahwa ini menyangkut penyelewangan firman Allah. Kalau dikatakan penyelewangan firman Allah, artinya keluar dari koridor-koridor Alkitab. Dan saya pernah mendengarkan pernyataan Pak Pendeta Muriwali mengatakan bahwa kasih tahu Andi Simon itu ya, kesembuhan yang dilakukan itu dari setan itu. Nah, kita bisa menilai seseorang hanya dari penglihatan kita, lalu kita merasa diri kita bahwa kita paling benar. Sekarang gini, jadi teman-teman, teologi Kristen itu terus berkembang. Dan menurut saya, teologi Kristen itu lahir dari para teolog-teolog, dan pandangan-pandangan orang yang menafsirkan Alkitab. Nah, Pak Muriwali mengatakan bahwa seolah-olah kalau kita dengar pernyataannya bahwa ajaran Kristen yang benar itu hanya yang disampaikan oleh dia. Dan dia mengatakan bahwa ketika ada penyelewengan, maka dia berhak untuk berbicara. Cuma, pertanyaan saya adalah, bagaimana dasar Anda untuk mengetahui bahwa Anda lah yang paling benar, kekristianan Anda lah yang paling benar. Dan dia hanya memuji Pak Pendeta Isra Soruh yang katanya teruji sebagai apologi ketika Kristen. Apologi ketika Kristen artinya, orang yang mempertahankan, yang menjelaskan, yang ahli, yang mempertahankan iman Kristen. Cuma pertanyaan saya adalah, ketika sesama kekristianan dan kita tidak menyatakan bahwa jangan percaya kepada Yesus, menurut saya itu adalah penyelewengan. Kita harus mengetahui bahwa di Indonesia ada beberapa denominasi, gereja. Nah menurut saya, Pak Muriwali ini tidak mengerti namanya perbedaan. Pernyataan-pernyataan beliau yang cenderung menurut saya itu adalah pandangan pribadi dia. Karena bagaimana Anda bisa menunjukkan dasar yang benar bahwa Anda lah yang paling benar. Iya kan? Kalau teman-teman melihat apa yang disampaikan ya seterusnya, kita coba lihat. Tuhan mengutus dia untuk berbicara untuk sebuah kebenaran. Pertanyaannya, banyak orang Kristen juga yang mengatakan bahwa Tuhan mengutus saya. Dia mengatakan bahwa Tuhan mengutus dia. Dan kalau Pastor Andi Simon atau Pak Pilis Mantopa pasti mengatakan bahwa Tuhan mengutus saya. Lalu dia mengatakan bahwa seolah-olah kalau kita dengar pernyataan Pak Muriwali bahwa yang lain tidak diutus. Hanya dia yang diutus. Kenapa? Karena menganggap apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon tentang kesembuhan dan pester-pester yang lain itu tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran. Bagaimana Anda mengetahui bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran. Dan bagaimana dasar Anda bahwa ajaran Anda yang paling sehat. Karena teologi itu terus berkembang. Dan saya mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksakan teologi kita kepada suatu teologi yang lain. Masing-masing punya paham. Pemahaman yang berbeda. Penafsiran yang berbeda. Anda mungkin mengambil dari sisi mana? Yang lain mengambil dari sisi mana? Jadi yang saya melihatnya lebih kepada bahwa Pak Muriwali ini sangat percaya diri. Meremehkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu adalah satu pernyataan yang meremehkan. Kemudian menganggap diri paling pintar dan sesuai dengan kebenaran. Kalau saya, khususnya dia sangat, kalau saya bilang dangkal kepercayaan terhadap mujizat. Saya belum melihat secara penuh pernyataan-pernyataan beliau. Tapi ke depannya saya menarik untuk membahas. Karena sempat dari seorang pendeta juga membahas video dari Pak Muriwali mengatakan bahwa kasih tahu Andi Simon itu ya, yang dia melakukan kesembuhan dari setan itu. Nah, ini kan kalau saya melihat, apa dasarnya dia ngomong begitu? Sedangkan Pastor Andi Simon berbicara melakukan kesembuhan atas nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Pastor Andi Simon tidak mengatakan bahwa di dalam nama setan kamu sembuh. Iya kan? Kalau pemahaman saya dan kepercayaan saya, ketika orang itu berbicara dalam nama Yesus, artinya Yesus yang menyembuhkan. Yesuslah yang berkuasa. Yesuslah yang ditinggikan. Dan saya ketemu langsung yang Pastor Andi Simon, dia berbicara dalam nama Yesus. Dan bukan dalam nama setan. Jadi, menurut saya, pernyataan-pernyataan Pak Muriwali ini adalah pernyataan-pernyataan yang diikuti oleh, ya saya nggak ngerti lah, mungkin ada hal yang mungkin saya olah-olah memaksa bahwa kebenaran dia, teologi dia atau ilmu dia, penggalian dia terhadap Alkitab itu paling benar. Tetapi menurut saya nggak bisa dipaksakan. Karena teologi Kristen itu terus berkembang. Kita tidak bisa mengambil satu sisi. Selama kita di dalam koridor percaya kepada Yesus Kristus, Elohim, maka itu bukanlah penyesatan. Sedangkan seolah-olah, Pastor Muriwali mengatakan bahwa Pastor Andi Simon itu melakukan penyesatan. Jadi, seperti itu pandangan saya, teman-teman, terhadap apa yang disampaikan oleh Pastor Muriwali. Dasar saya juga, penggalian saya kepada firman Tuhan Alkitab, dan juga yang saya pelajari. Semoga bermanfaat. Saya percaya bahwa mujizat sampai sekarang ini masih terjadi. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Pergilah, ya. Siapa yang percaya dan dibaktis, dia akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dan bukan putus sampai di murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga kepada siapa yang percaya. Anda percaya, Anda bisa melakukan mujizat. Maka itu, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa melakukan mujizat, karena dia tidak percaya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Anda yang sakit, percaya. Bahwa Tuhan itu memberikan solusi. Bukan hanya untuk dikuar-kuarkan. Bukan untuk teori dan merasa paling pintar. Tetapi Tuhan itu memberikan solusi. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan sampai sekarang ini masih bekerja lewat hamba-hambanya yang membuka hati. Yang mau dipakai Tuhan untuk memberikan solusi menyembuhkan banyak orang. Jadi, ini saja yang saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini, pandangan saya ini juga memberkati teman-teman semua. Terus kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Berdoa untuk saudara-saudara, teman-teman, siapapun Anda yang percaya di dalam nama Yesus. Itu akan disembuhkan. Semoga Anda semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amen.